Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua, dalam video kali ini, kita akan mendengar sebuah kisah yang begitu inspiratif yaitu tentang perjalanan seorang dai yang berasal dari etnis Tionghoa di Malaysia dalam menemukan hidayah Islam Kisah ini mengingatkan kita bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh umat manusia tanpa memandang suku, ras, atau latar belakang budaya Kisah ini adalah perjalanan luar biasa seseorang yang tumbuh dalam tradisi berbeda namun akhirnya menemukan cahaya Islam Dengan tekat, ketulusan hati, dan bimbingan Allah SWT ia berhasil melewati berbagai tantangan untuk menjadi seorang dai yang menyebarkan pesan Islam Perjalanan ini menunjukkan bahwa setiap orang berhak atas hidayah dan bahwa Allah menuntun hati siapa saja yang mencari kebenaran Judul, Perjalanan Hidayah Sang Dai Chinese Malaysia Kisah Inspiratif Dalam Menemukan Islam Di Malaysia yang multikultural, kisah seorang dai muslim keturunan Tionghoa ini menjadi bukti betapa luas dan dalamnya hidayah Allah Terlahir dan tumbuh besar di tengah tradisi Tionghoa yang kaya akan budaya dan adat ia mengalami perjalanan panjang hingga menemukan ketenangan di dalam Islam Bukan sekadar peralihan agama, kisahnya adalah bukti pencarian panjang yang penuh refleksi, pengorbanan, dan keyakinan Kisah ini menjadi inspirasi bagi banyak orang tentang bagaimana Islam adalah agama yang terbuka bagi siapapun yang tulus mencari kebenaran melintasi batasan etnis, tradisi, dan budaya Masa kecil dalam tradisi Tionghoa yang kuat Sang Dai lahir di sebuah keluarga Tionghoa yang sangat menjunjung tinggi tradisi leluhur Sejak kecil, ia diajarkan untuk menghormati nilai-nilai budaya, keluarga, dan leluhur yang diwariskan turun-temurun Setiap tahun, keluarganya merayakan perayaan besar seperti Tahun Baru Imlek Hari Ceng Beng Festival menyembah leluhur dan festival pertengahan musim gugur Ia tumbuh dengan nilai-nilai etika yang kuat Seperti menghormati orang tua, menjaga nama baik keluarga, dan menjalani hidup dengan penuh kerja keras Namun, meski kehidupannya penuh dengan kemeriahan dan tradisi Di dalam hati kecilnya, ia selalu merasa ada sesuatu yang kurang Rasa penasaran tentang makna hidup dan keberadaan Tuhan mulai menghantui benaknya sejak ia remaja Di tengah rutinitas hidup sehari-hari, ia sering merenung dan bertanya-tanya apakah hidupnya hanya sebatas tradisi dan budaya Atau ada sesuatu yang lebih dalam dibalik semua ini Pencarian makna hidup dan keberagaman agama Seiring bertambahnya usia, keinginan untuk menemukan makna hidup semakin kuat Malaysia yang dikenal sebagai negara multikultural membuatnya bertemu dengan banyak teman dari berbagai agama dan latar belakang Rasa ingin tahunya membawanya untuk mempelajari berbagai ajaran agama dan filosofi Mulai dari agama-agama timur hingga ajaran filsafat barat Setiap kali ia mendalami ajaran-ajaran ini, ia berharap bisa menemukan jawaban atas kegelisahan batinnya Namun, meski sudah mempelajari banyak ajaran, hatinya tetap belum menemukan ketenangan Jawaban yang ia dapatkan selalu terasa kurang lengkap Pada titik inilah, ia bertemu dengan seorang sahabat muslim yang kemudian mengubah jalan hidupnya Sahabatnya ini adalah sosok yang rendah hati, tenang, dan memiliki karakter yang sangat baik Kepribadian sahabatnya membuatnya tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang Islam Mereka sering berdiskusi tentang banyak hal, dan dalam diskusi itu, ia mulai menemukan bahwa Islam memiliki konsep yang unik tentang Tuhan, penciptaan, dan tujuan hidup manusia Perkenalan dengan Al-Quran yang mengubah pandangannya Suatu hari, sahabat muslimnya memberikan hadiah sebuah Al-Quran terjemahan Awalnya, ia ragu untuk membacanya karena berbagai stigma negatif yang Selama ini ia dengar tentang Islam Namun, rasa ingin tahu yang begitu besar mendorongnya untuk mulai membuka halaman-halaman Al-Quran Ketika membaca terjemahan Al-Quran untuk pertama kalinya Ia merasa seolah-olah ayat-ayat tersebut berbicara langsung ke dalam hatinya Menjawab kegelisahan yang selama ini ia rasakan Ayat-ayat yang membahas tentang alam semesta, penciptaan manusia, dan tujuan hidup terasa sangat dalam dan bermakna Satu ayat yang sangat menyentuh hatinya adalah ayat yang menggambarkan bagaimana Allah menciptakan alam semesta dengan keindahan dan keseimbangan Penjelasan yang begitu indah dan sederhana ini membuatnya merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar Ia mulai merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya Al-Quran menggambarkan tentang kehidupan dan kematian dengan cara yang sangat logis dan masuk akal Sehingga ia mulai menyadari bahwa hidup bukan sekadar tentang pencapaian duniawi Tetapi juga persiapan untuk kehidupan setelah mati Dari sini, ia semakin sering berdiskusi dengan teman-teman muslimnya Yang dengan sabar menjelaskan konsep-konsep dasar dalam Islam Seperti tawhid, rukun Islam, dan rukun iman Ia menemukan bahwa Islam adalah agama yang tidak hanya mengajarkan nilai-nilai moral Tetapi juga mengajak manusia untuk mengenal tujuan hidup yang sebenarnya Keputusan besar memeluk Islam Setelah melewati proses pencarian yang panjang Ia akhirnya merasa mantap untuk memeluk Islam Keputusan ini bukan hal yang mudah baginya Karena ia sadar bahwa akan ada banyak tantangan yang harus dihadapi Terutama dari keluarganya Ketika ia memberi tahu keluarganya tentang keputusannya Respons yang ia terima sangatlah berat Keluarganya merasa kecewa dan bingung Mereka tidak bisa menerima bahwa ia meninggalkan tradisi leluhur Yang selama ini mereka pegang teguh Bagi mereka, keputusan ini adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai keluarga Namun, dengan sabar dan penuh kasih sayang Ia berusaha menjelaskan kepada keluarganya Bahwa keputusan ini diambil bukan karena paksaan Melainkan hasil dari pencarian panjang akan kebenaran Ia meyakinkan mereka bahwa Islam mengajarkan untuk menghormati dan mencintai keluarga Dan keputusannya untuk menjadi Muslim tidak akan mengubah rasa hormat dan cintanya kepada mereka Awal kehidupan baru sebagai seorang Muslim Setelah resmi menjadi seorang Muslim Ia merasakan kedamaian yang luar biasa Ia merasa seperti dilahirkan kembali dan memiliki tujuan hidup yang jelas Setiap hari, ia belajar lebih dalam tentang Islam Mulai dari salat, puasa, hingga nilai-nilai ahlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Ia juga mulai berusaha menerapkan ajaran Islam dalam kehidupannya sehari-hari Namun, perjalanan barunya sebagai seorang Muslim bukan tanpa tantangan Banyak orang di sekitarnya yang belum bisa menerima keputusannya Ia menghadapi berbagai prasangka dan stigma dari lingkungan sekitar yang masih memandang Islam dengan negatif Beberapa teman dekatnya bahkan mulai menjauh Merasa bahwa ia telah menjadi orang asing yang berbeda dengan mereka Meski demikian, ia tidak goyah Ia meyakini bahwa hidayah yang ia terima adalah anugerah dari Allah Dan ia bertekad untuk menjalani hidupnya sebagai seorang Muslim yang baik Memulai panggilan dakwah, menyebarkan Islam dengan penuh cinta Setelah beberapa tahun menjalani kehidupan sebagai Muslim Ia merasa memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan ajaran Islam kepada orang-orang di sekitarnya Terutama di kalangan komunitas Tionghoa Ia menyadari bahwa banyak orang di komunitasnya memiliki pandangan yang salah tentang Islam Sama seperti dirinya dulu sebelum menemukan kebenaran Maka, ia pun mulai berdakwah dengan pendekatan yang lembut, penuh kasih sayang, dan menghargai latar Belakang budaya pendengarnya Dalam dakwahnya, ia seringkali mengaitkan ajaran Islam dengan nilai-nilai yang telah dikenal dalam budaya Tionghoa Seperti kesederhanaan, hormat kepada orang tua, dan nilai-nilai moral lainnya Ia menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang universal dan menghargai semua budaya Selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam Dengan cara ini, ia berhasil menarik perhatian banyak orang Terutama mereka yang memiliki perasangka negatif terhadap Islam Selain berdakwah secara langsung, ia juga aktif di media sosial Membagikan pengalaman spiritualnya Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mereka yang penasaran tentang Islam Dan memberikan dukungan kepada para mu'alaf lainnya Melalui media sosial, ia mampu menjangkau lebih banyak orang Termasuk mereka yang tinggal jauh dan tidak memiliki akses ke informasi tentang Islam Dakwahnya yang lembut dan penuh kasih sayang berhasil menyentuh hati banyak orang Bahkan beberapa di antaranya mulai tertarik untuk mendalami Islam Menginspirasi banyak orang dengan kisahnya Kisah hidupnya yang penuh perjuangan dan keteguhan hati telah menginspirasi banyak orang Baik di Malaysia maupun di negara-negara lain Dari seorang yang awalnya jauh dari Islam Ia telah berubah menjadi seorang dai yang menyebarkan ajaran Islam dengan penuh cinta dan ketulusan Banyak orang yang mendengar kisahnya merasa tersentuh dan termotivasi untuk lebih memahami Islam Bahkan ada yang memutuskan untuk memeluk Islam setelah mengenal ajaran yang ia sampaikan Baginya, perjalanan hidup ini adalah bukti bahwa hidayah Allah bisa datang kepada siapa saja yang sungguh-sungguh mencari kebenaran Ia merasa bersyukur karena Allah telah membimbingnya untuk menemukan Islam Dan ia bertekad untuk terus menyebarkan kebaikan Islam kepada siapapun yang ingin mendengarnya Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang bahwa Islam adalah agama yang membawa kedamaian, persatuan, dan cinta kasih bagi seluruh umat manusia Tanpa memandang latar belakang atau asal-usul Itulah perjalanan spiritual dari seorang mualaf Chinese Dari kisah ini, kita dapat mengambil beberapa hikmah yang berharga Pertama, Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya Tanpa memandang asal-usul atau latar belakangnya Kedua, dalam Islam, kita diajarkan untuk senantiasa menghargai perbedaan dan menebarkan kasih sayang kepada sesama Ketiga, perjalanan mencari kebenaran adalah bagian dari fitrah manusia Dan siapa saja yang bersungguh-sungguh dalam mencari Allah, insya Allah akan menemui jalannya Allahuaklam bisawaf Demikianlah kisah inspiratif ini Semoga kita semua selalu diberi kekuatan dan keteguhan hati dalam meniti jalan kebenaran dan mendapatkan hidayah Allah SWT Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang yang dapat terinspirasi dari kisah ini Sampai bertemu di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton